Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, ketika Sultan Abdul Qahir dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan. Berdasarkan syariah Islam, peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah kepurbatalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Paha, Wadu Noju, Wadu Tepik, batu bertulis di dusun padendek kecamatan Donggo menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu, purba dan bangsa Melayu. Baru, demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima. Mereka yang menyebut dirinya Dongbojo, Dongdongo yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Rusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kerajaan Bima dahulu terpecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing dipimpin oleh Hengcunghi. Ada lima Hengcunghi yang menguasai lima wilayah yaitu Satu, Hengcunghi Darah, memegang kekuasaan wilayah Bima Tengah II. Hengcunghi Parewa, memegang kekuasaan wilayah Bima Selatan III. Hengcunghi Padolo, memegang kekuasaan wilayah Bima Barat IV. Hengcunghi Banggapupa, memegang kekuasaan wilayah Bima Utara V. Hengcunghi Dorowani, memegang kekuasaan wilayah Bima Timur. Kelima Hengcunghi ini hidup berdampingan secara damai. Saling hormat, menghormati, dan selalu mengadakan musyawarah mufakat bila ada sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama. Dari kelima Hengcunghi tersebut, yang bertindak selaku pemimpin dari Hengcunghi lainnya adalah Hengcunghi Darah. Pada masa-masa berikutnya, para Hengcunghi ini dipersatukan oleh seorang utusan yang berasal dari Jawa. Menurut legenda yang dipercaya secara turun-temurun oleh masyarakat Bima. Cikal bakal kerajaan Bima adalah Maharaja Pandu Dewata yang mempunyai lima orang putra yaitu 1. Dharma Wangsa 2, Sang Bima 3, Sang Arjuna 4, Sang Kula 5, Sang Dewa. Salah seorang dari lima bersaudara ini yakni Sang Bima berlayar ke arah timur dan mendarat. Di sebuah pulau kecil di sebelah utara kecamatan Sanggar yang bernama Satonggar. Sang Bima inilah yang mempersatukan kelima Hengcunghi dalam satu kerajaan yakni Kerajaan Bima. Dan Sang Bima sebagai Raja pertama bergelar Sangai. Sejak saat itulah Bima menjadi sebuah kerajaan yang berdasarkan hadat. Dan saat itu pulau lah hadat Kerajaan Bima ditetapkan berlaku bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Hadat ini berlaku terus-menerus dan mengalami perubahan pada masa pemerintahan Raja Mawal A. Bilnya setelah menanamkan sendi-sendi dasar pemerintahan berdasarkan hadat. Sang Bima meninggalkan kerajaan Bima menuju timur. Tahta kerajaan selanjutnya diserahkan kepada Amcunghi Darah hingga putra Sang Bima yang bernama Indra. Zamrut sebagai pewaris tahta datang kembali ke Bima pada abad 14-15. Beberapa perubahan pemerintahan yang semula berdasarkan hadat ketika pemerintahan Raja Mawal A. Bilnya adalah istilah Tureli Enggamko diganti dengan istilah Raja Bicara. Tahta kerajaan yang seharusnya diduduki oleh garis lurus keturunan Raja sempat diduduki oleh yang bukan garis lurus keturunan Raja. Perubahan yang melanggar hadat ini terjadi dengan diangkatnya adik pandung Raja Mawal. Apilnya, yaitu Manggamko Donggo yang menjabat Raja Bicara untuk menduduki tahta kerajaan. Pada saat pengukuhan Manggamko Donggo sebagai raja dilakukan dengan sumpah bahwa keturunannya tetap. Sebagai raja sementara keturunan Raja Mawal. Apilnya sebagai raja bicara. Kebijaksanaan ini dilakukan Raja Mawal. Apilnya korona keadaan rakyat pada saat itu sangat memprihatinkan. Kemiskinan meraja lelah, perampokan di mana-mana sehingga rakyat sangat menderita. Keadaan yang memprihatinkan ini hanya bisa diatasi oleh Raja Bicara. Akan tetapi karena berbagai kekacauan tersebut tidak mampu juga diatasi oleh Manggamko Donggo. Akhirnya tahta kerajaan kembali diambil alih oleh Raja Mawal. Apilnya kira-kira pada awal abad ke-16 kerajaan Bima mendapat pengaruh Islam dengan Raja Pertamanya Sultan Abdul Kahir yang penobatannya tanggal 5 Juli tahun 1640. Pada masa ini susunan dan penyelenggaraan pemerintahan disesuaikan dengan tata pemerintahan. Kerajaan dua yang memberi pengaruh besar terhadap masuknya agama Islam di Bima. Gelaran Cuhi diganti menjadi galarang kepala desa. Struktur pemerintahan diganti berdasarkan majelis hadat yang terdiri atas unsur hadat, unsur sara dan majelis hukum yang mengembang tugas pelaksanaan hukum Islam. Dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Sultan dibantu oleh 1. Majelis Tureli Dewan Menteri yang terdiri dari Tureli Bolo, Woha, Gelong, Sapuru, Farado, dan Tureli Donggo yang dipimpin oleh Tureli Ngampo, Raja Bicara. 2. Majelis Hadat yang dikepalai oleh Kepala Hadat yang bergelar Bumi Lumah Kerasanai dibantu oleh Bumi Lumah Bolo. Majelis Hadat ini beranggotakan 12 orang dan merupakan wakil rakyat yang menggantikan hak Kencunghi untuk mengangkat, merantik, atau memberhentikan Sultan. 3. Majelis Agama dikepalai oleh seorang tadi, Imam Kerajaan, yang beranggotakan 4 orang Hode, pusat yang dibantu oleh 17 orang Leben Nae.